Intro Ibadah dan perayaan Natal keluarga besar Maja dan pemuda GBI Rok Kota Palangkaraya digelar dengan hikmat dan penuh sukacita pada Minggu 10 Desember 2023 di gedung GBI Rok Jalan Temanggung Tilung Palangkaraya hadir dalam momen Natal ini tidak hanya kaum muda saja namun terlihat para orang tua juga turut hadir bersukacita bersama adalah momen perayaan kelahiran Yesus Kristus ke dunia seluruh umat Kristianis yang tero dunia memperingati dan merayakannya demikian juga pemuda remaja jemaat GBI Rok Palangkaraya Natal adalah hari yang penuh kegembiraan karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia Yesus lahir untuk membawa damai dan mengajarkan kasih kepada sesama manusia sebab itu Natal menjadi sukacita yang besar Yesus Kristus lahir sebagai Raja di atas segala Raja bagi semua umat manusia tanpa memandang siapa, dari mana, dan latar belakang apa sudah sepatutnya momen Natal digunakan untuk merefleksikan diri akan cinta kasih Tuhan dalam hidup pribadi masing-masing dan mengimplementasikan kasih Kristus dalam kehidupan sebagai pengingat untuk peduli kepada sesama momen Natal untuk menyebarkan kebaikan begitu juga dengan keseharian kita Natal adalah alarm untuk mengingatkan arti dari kesederhanaan bukan memegahkan diri dalam kesombongan tapi jadi pribadi yang apa adanya dan rendah hati dalam momen Natal ini berbagai tampilan syukur dan sukacita diekspresikan para pengisi acara dengan mengajak jemaat yang hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kemudian terpilang gerak dan tari choir-choir dalam musikal yang dipertemakan kehidupan real pemuda dan pertobatannya hingga mengisi hidup dengan hal yang bermakna dan bermanfaat Renungan Natal disampaikan PDM Ari Hanyemili yang juga ibu wakil gembala GBI roh Palangkaraya dalam refleksinya PDM Ari hanya menyampaikan dari Injil Lihones 14 ayat 12 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak siapapun yang percaya kepada Kristus maka dirinya akan melakukan hal-hal seperti karakter Kristus pemuda mengembangkan talenta dan kemampuannya untuk kebaikan mengingat antara manusia dengan kebanyakan saudara Kristus makanya lebih teman-teman ingat pada saat peristiwa Tuhan Yesus disalinkan pada saat dia menghubungkan kemampas terakhir terjadi gemak dan akhirnya tirai yang menghubungkan roh kudus dan roh kudus terbelah menjadi dua ini menghubungkan bahwa tidak ada lagi menisah antara Tuhan dengan kita antara pencipta dan cintaannya yaitu saya dan saudara amin Ibu PDM Arihanyemili di penghujung ibadah doa berkat disampaikan pendeta Rudy Rasidi selaku wakil gembala sidang jemaat KBI Rokpalangkaraya selepas ibadah natal acara dilanjutkan dengan perayaan natal acara dipandu MC Andre dan Yoke dan diawali dengan sambutan ketua panitia kegiatan Windra ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama tim yang saling support dan berharap kembangkan terus talenta yang sudah Tuhan berikan bagi teman-teman muda untuk memuliakan nama Tuhan tema natal tahun ini The Physiation Patriot Demanded Me yang berarti lawatan Tuhan Yesus yang memuliakan setiap kita dan subtema Real King Seat His People Free Raja Sesungguhnya Kristus telah membereskan umatnya dari berbagai hal yang buruk menuju kepada kebaikan Kristus Tampak pula ungkapan sukacita anak-anak muda ini disampaikan lewat tarian dan lagu yang ditarikan bersama untuk memberiakan acara berbagai hadiah diberikan bagi jemaat yang hadir secara acak dan tak terasa acara berakhir namun jemaat tampaknya masih menikmati waktu kebersamaan bersama jemaat lainnya dari Palangkaraya Olivia Teja melaporkan Lalu peneropodernya yang lainnya